Satu hal yang bisa menyenangkan Tuhan, bukanlah pada saat kita bisa beli mobil yang mewah, bukanlah pada saat kita bisa punya rumah yang besar. Allah tidak silau dengan semua itu karena Allah itu maha kaya. Jangan kita memamerkan dunia ini kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak silau dengan semua itu. Hanya satu hal yang bisa menyenangkan Tuhan, itu adalah segenap hidup kita yang hidup sesuai dengan kehendak. Hanya satu yang dia inginkan, hanya satu yang bisa membuat kita dekat dengan diri. Turuti semua nasihatnya, jauhi larangannya. Pada saat Allah menciptakan Adam, hanya itu satu yang menjadi keinginan Bapak. Ikuti perintahku, jauhi laranganku, jangan kau makan buah itu. Malam hari ini perintah yang sama kita dengar. Jangan kau terikat dengan percintaan dunia ini. Mari kita kembali kepada Tuhan. Semangkan Tuhan dengan segenap hidup kita. Mari kita nyanyikan lagi, mulai dari awal. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Jangan aku tetap menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Terima kasih. 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 Terima kasih.